Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku buat kue tradisional dari labu kuning Yaitu kue talam labu kuning Ini buatnya sangat mudah banget Simple, ekonomis dan pastinya rasanya enak banget Dan hasilnya pun sangat cantik banget Mau tau gimana cara membuatnya? Yuk saksikan terus ya Video aku ini sampai dengan selesai Disini aku buatnya pakai blender ya teman-teman Agar lebih mudah dan lebih praktis Masukkan 150 gram labu kuning yang sudah direbus Atau bisa juga dikukus Masukkan gula pasir sebanyak 90 gram Atau 6 sendok makan Tepung beras 25 gram Atau setara dengan 2,5 sendok makan Tepung tapioca atau tepung sagu Sebanyak 50 gram Atau setara dengan 5 sendok makan Sejumput garam Setengah sendok teh perisa vanila Atau bisa digantikan dengan vanili bubuk 125 ml santan Lalu kita blend Sampai benar-benar tercampur merata Setelah tercampur merata Kita akan pindahkan ke dalam gelas takar Agar lebih mudah untuk menuangkan adonannya ke dalam catakan Jika sudah, kita sisikan terlebih dahulu Lanjut, kita akan membuat adonan yang berwarna putih Masukkan 1 sendok makan gula pasir Sejumput garam Seperapa sendok teh perisa vanila Atau vanili bubuk Tepung beras sebanyak 50 gram Atau 5 sendok makan 25 gram tepung tapioca Atau tepung sagu Tuangkan santan sebanyak 250 ml Dan sambil kita aduk Kita aduk terus hingga tercampur merata Lalu saring agar adonannya benar-benar halus dan tidak ada yang menggerindil Lanjut Di sini aku sudah menyiapkan cetakan bunga sakura seperti ini Dan kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis ya Agar pada saat nanti kuenya sudah matang Mudah untuk mengeluarkannya Lalu kita tuangkan adonan yang pertama Kita tuangkan adonan yang berwarna putih Sebelum kita tuangkan Di aduk-aduk terlebih dahulu Agar adonannya mengedap di bawah tercampur merata Kita tuangkan sedikit terlebih dahulu Teman-teman bisa lihat di dalam video seperti ini Jika sudah terisi semua Lanjut kita akan kukus Sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu Kita masukkan langsung ke dalam kukusan Kita kukus selama 4 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan jangan lupa tutup kukusannya Di alasi menggunakan kain bersih Setelah 4 menit Kita buka tutup kukusannya Lalu kita akan isi adonan yang berwarna kuning Sebanyak 7 per 8 Sudah terisi semua Kita akan kukus kembali Selama kurang lebih 10 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah 10 menit Kita buka tutup kukusannya Dan terakhir kita akan isi adonan yang berwarna putih Kita isi sampai full ya Kemudian kita kukus lagi Selama 15 menit Atau sampai matang Setelah 15 menit Kita buka tutup kukusannya Dan ini sudah matang Ini kita diamkan terlebih dahulu ya Sampai benar-benar dingin Kuenya sudah dingin Dan kita akan keluarkan dari cetakan Kita tinggal tekan-tekan seperti ini Dan ini hasilnya Cantik banget ya Warnanya pun cantik banget Seperti ini Sekarang kita akan cicipi terlebih dahulu Kita lihat teksturnya Beneran lembut banget Dan juga kenyal Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak banget Kenyal, lembut Ini sangat recommended banget ya Teman-teman di rumah Wajib banget untuk dicobain ya Selain enak Ini pun ekonomis Gimana bisa ya cara membuatnya Dan semoga bermanfaat ya Video aku ini Terima kasih Sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya